Kembali bersama kami Mirsa, ular sepanjang hampir 3 meter yang berenang masuk ke perumahan warga saat kota Medan dilanda banjir sempat membuat warga panik. Diduga sarang ular ini rusak akibat terjangan banjir dan terbawa arus hingga masuk ke perumahan warga. Ular sepanjang hampir 3 meter yang berenang masuk ke pemungkiman warga saat kota Medan dilanda banjir membuat warga panik. Jumlah warga yang berusaha mengikuti jejak ular tersebut akhirnya berhasil menangkap ular. Diduga sarang ular rusak akibat banjir sehingga ular terbawa arus hingga masuk ke perumahan warga. Proses menangkapan ular ini menjadi tontonan warga. Beruntung sang ular tak melawan dan belum memangsa ternak warga. Tadi ada warga, teriak-teriak katanya ada ular. Nah terus itu dikejar, rupanya masuk ke rumah warga. Jadi kita tangkap ternyata ular sancik. Kejadian ini membuat sebagian warga merasa was-was beraktifitas di tengah genangan banjir. Ular tersebut rencananya akan dilepaskan di hutan yang jauh dari pemungkiman warga untuk menghindari ternak warga dari incaran ular yang sempat membuat resah warga ini. Dari Medan Sumatera Utara Ahmad Ridwar Nasution melaporkan.